Selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan renungan pagi dari Busi Tanggang Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerja syurga Kami mengucap syukur Tuhan Buat berkat yang boleh kami rasakan Sepanjang malam misrat kami hingga pada pagi hari ini Kami boleh dalam gedan sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui renungan pagi Kerana Tuhan menjama hati dan pikiran kami Sehingga firmanmu ini boleh mengambil tempat di hati kami Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Berkati pemirsa yang mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Biarlah berkat kesehatan Rejekian daripadamu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Mohon ampun dosa perang kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini Minta tanpa usaha Intinya saya ambil dari Amsal 29 ayat 15 Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya Ada seorang anak yang sedang meminta tolong kepada bapaknya Pak, tolong ambilkan bukuku dong Aku sudah mencoba untuk mengambilnya Tetapi tanganku tidak sampai Si bapak mendengar permintaan anaknya itu Lantas tersenyum Dan mengambilkan buku Yang diminta oleh anaknya Yang ada di lemari buku mereka Lalu bapaknya katakan Ini nah buku yang kamu butuhkan Di waktu lain Anaknya mungkin merasa keenaan Tinggal suruh aja Barang yang diminta akan dikasih Lalu dia berkata Pak, tolong ambilkan aku segelas air dong Kali ini tanggapan bapaknya berbeda Bukannya memberikan segelas air Bapak malah menegur anaknya Bukannya kamu bisa mengambilnya sendiri Sana ambil sendiri Si anak pun langsung tertunduk Dan berlari Mengambil air minumnya sendiri Pemirsa dimanapun berada Boleh kita lihat Perbedaan sikap dari seorang bapak Terhadap permintaan anaknya Yang pertama Ketika anaknya meminta Dia ambili buku Anaknya sudah berusaha Tetapi karena ketinggian Dia tidak sampai Dan ayahnya mengambilkannya Sedangkan yang kedua Anaknya meminta air minum Yang seharusnya bisa diambilnya sendiri Dan disana bapaknya tidak mengambilkannya Tetapi dia menegurnya Dan mengatakannya Kamu boleh mengambilnya sendiri Kalau saja kita meminta tolong Untuk hal yang bisa kita kerjakan sendiri Itu namanya manja Dan karena itu Bapak itu menegur anaknya Salah satu bentuk manja itu Minta tanpa usaha Kita bisa sebenarnya melakukannya sendiri Tetapi masih saja kita minta tolong Ilustrasi di atas Sering terjadi Dalam kehidupan kita Kita sering meminta sesuatu Kepada bapak kita di surga Tetapi kita tidak melakukan apa-apa Misalnya Tuhan saya pengen kaya Tapi kita malas bekerja Tuhan saya pengen pintar Tapi kita malas belajar Bagaimana seorang bapak memberikan sesuatu Ketika kita tidak melakukan apa-apa Firman Tuhan pada pagi hari ini Mengajarkan kita Mari kita berusaha Di saat kita berusaha Ketika kita meminta bantuan dari bapak di surga Pastilah dia akan membantu kita Anak-anak Tuhan tidak boleh manja Tetapi kita harus bertanggung jawab Apa yang bisa kita kerjakan Mari kita kerjakan Ketika kita meminta pertolongan Tuhan Maka Tuhan dengan senang hati Akan menolong kita Saat kita meminta sesuatu Tanpa usaha Yang pasti yang dia kasih Bukan yang kita minta Tapi teguran Tuhan memang menyuruh kita Mintalah Maka akan diberikan Tetapi bukan berarti kita jadi manja Ketika meminta sesuatu Usahalah terlebih dahulu Tuhan pengen kita menjadi anak-anak yang mendiri Bukan menjadi anak-anak yang manja Ketika kita meminta tanpa usaha Yang ada adalah teguran Seperti ayat-anak yang menolong kita Seperti ayat-anak yang menolong kita Pada pagi hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Buat firman yang telah kami dengarkan Yang mengingatkan kami Untuk tidak menjadi anak yang manja Tetapi anak yang mandiri Yang mau berusaha Di samping usaha kami Kami harus berdoa Dan meminta pertolongan Tuhan Dengan harapan Tuhan akan selalu menolong kami Hingga dalam kehidupan kami Kami boleh menjadi berkat Bagi sesama kami Berkati kami Tuhan Sepanjang hari ini Menampun dosa perang kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus Yang menembus kami Dalam dosa Amin Terima kasih Pemirsa telah mendengarkan Firman Tuhan Pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Sampai ketemu besok pagi